Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya hanya di channel Sulaiman LS. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Dolo Kontinen Episode 9. Jadi di episode ini, Tang San sangat berperan penting karena kelompok Akademisi Lanke sedang menyelidiki kasus keanehan di sebuah desa yang dirumorkan terdapat monster manusia api. Lalu seperti apakah kelanjutan dari film ini? Langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin lebih semangat lagi untuk menghibur teman-teman sekalian. Dan selamat menikmati. Awal adegan film yang melanjutkan Tang San dan juga Ausike dan juga masternya yang sudah diketahui bernama Master Xiao Gang yang sedang membahas tentang Master Suyanto yang sedang berada di tempat Akademisi Lanke. Padahal Akademisi Lanke dan juga Akademi Noding tak ada hubungannya sama sekali. Tak hanya itu saja, Master Xiao memberikan selembaran kertas kepada Tang San. Selembaran itu berisikan sebuah informasi mengenai Sekolah Akademisi Lanke yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengajar. Bahkan sebenarnya Wali Kota Suto telah memberikan persyaratan itu sejak lama kepada Kepala Sekolah Silanke. Namun Kepala Sekolah itu tidak menerima tawaran tersebut. Karena Lande tahu jika Wali Kota Suto telah ditekan oleh Suyanto. Tang San disini tak mengetahui jika Master Suyanto merupakan orang yang sangat penting di Akademisi Lanke. Master Xiao mengatakan jika Master Suyanto adalah murid dari leluhur pertama dari Baleroh Pelindung. Jadi identitasnya sangatlah penting. Master Xiao menanyakan kepada Tang San apakah Master Suyanto dan muridnya yang bernama Hulena telah pergi dari Akademi ini. Tang San mengatakan jika Master Suyanto telah pergi sedangkan Hulena masih berada di Akademi. Lalu Master Xiao meminta untuk dipertemukan dengan Lande. Karena perasanya masih belum tenang setelah kedatangan Master Suyanto. Hingga singkatnya Aosika pun langsung mempertemukan Xiao Gang dengan Lande. Pada saat pertemuan itu ternyata Master Xiao Gang dan juga Master Lande merupakan seorang teman. Kemudian Master Lande pun langsung menghampiri Master Xiao Gang dengan menggunakan kekuatan raw pelindung berupa sayap terbang. Saat Master Lande bertemu terlihat mereka sangat akrab sekali. Karena di masa lalunya ternyata Master Xiao Gang merupakan salah satu pasangan segetiga emas yang sudah terpecah belah. Sehingga setelah anggota mereka terpecah, Master Xiao memutuskan untuk menetap menjadi guru honorer di Akademi Noding. Master Xiao Gang juga mengatakan kepada Master Lande. Jika kedua muridnya telah berhasil bergabung ke Akademinya dengan usahanya sendiri, tanpa bantuannya sama sekali. Usai percakapan itu, terlihat Master Lande dan juga Master Xiao Gang sedang membicarakan sesuatu. Sebelum mereka akan melanjutkan pembicaraan tersebut, Master Lande mengetahui jika Ausieke sedang menguping pembicaranya. Sehingga Master Lande langsung mengusur Ausieke. Setelah Ausieke pergi, Master Xiao bertanya kepada Master Lande mengenai hubungan Akademi yang telah dikelola oleh Master Lande. Apakah ada hubungannya dengan Akademi Noding? Namun Master Lande menjelaskan jika ia tak memiliki hubungan dengan Akademi Noding. Memang pada saat itu, telah datang Master Slianto yang mengantarkan seorang murid perempuan untuk masuk ke Akademinya, yaitu Hulena. Karena Hulena yang ngebet ingin bertarung dengan Dai Mubai. Sehingga Master Slianto mengizinkan Hulena untuk masuk ke Akademi milik Master Lande. Master Lande juga ternyata telah mengetahui identitas yang sebenarnya dari Master Slianto yang merupakan murid dari Bibidong yang pertama. Di sini Master Slianto menyuruh Master Lande agar tak menerima Hulena yang berasal dari Balai Roh Pelindung. Karena ia takut jika Balai Roh Pelindung akan berbuat ulah kepada Akademi Slianto. Akan tetapi Lande malah menolak usulan dari Master Slianto karena mengingat jika Lande telah mendapatkan uang yang sangat banyak dari Hulena. Walau sebab itu, meskipun Hulena berasal dari Roh Pelindung, akan tetapi Lande tak akan pernah berhubungan dengan organisasi Balai Roh Pelindung. Sebenarnya Master Slianto sangat khawatir jika Hulena akan mengganggu Tang San dan juga Slianto. Master Slianto pun meminta kepada Master Lande agar ia diperbolehkan untuk mengajar di sekolah Akademi Slianto tanpa digaji sekalipun. Karena ia sudah berjanji kepada Tang San akan mendampinginya dalam proses pembelajarannya. Karena ia sudah diberikan amanat oleh Ayah Tang San agar menjaga Tang San sebaik mungkin. Setelah percakapan selesai, Master Lande mengumumkan di hadapan semua muridnya jika kini mereka telah kedatangan guru baru, yaitu Master Xiao, mengajar sebagai guru teori roh pelindung. Setelah pengumuman itu selesai, terlihat Tang San bersama dengan Ausike sedang mencari kamar untuk Tang San. Pada saat itu, Ausike menanyakan kepada Tang San mengenai beberapa jumlah cincin yang dimiliki oleh Master Xiao. Lalu Tang San langsung mengatakan, jika gurunya hanya memiliki cincin roh pelindung berjumlah dua saja. Sontak saja Ausike dan juga Dai Mubai pun hampir tak percaya dengan perkataan Tang San karena jumlah cincin roh pelindung semakin tinggi akan semakin kuat dan dihormati. Akan tetapi jika cincin roh pelindungnya jika hanya dua saja maka akan selalu dihina dan direndahkan. Bahkan dianggap remeh karena nilainya sangatlah lemah. Tang San yang mendengar jika gurunya telah dihina, ia mencoba untuk membela gurunya tersebut karena berkat guru Xiao, kekuatan roh pelindungnya bisa meningkat lebih kuat. Tak lama datanglah guru Xiao yang memanggil Tang San untuk pergi ke suatu tempat. Saat itu Ausike menanyakan kepada Dai Mubai atas ketidaksenangannya kepada Tang San. Dai Mubai mengatakan, jika ia merasa aneh dengan Tang San saat melawan guru Zawuji. Karena Tang San menggunakan kekuatan yang aneh. Dai Mubai mengira jika Tang San telah menggunakan kekuatan sesatnya untuk melawan Zawuji. Bahkan Dai Mubai mengatakan jika Tang San memiliki kekuatan yang sangat istimewa pada dirinya. Saat setelah percakapan itu selesai, terlihat Tang San dan juga gurunya dan juga Xiao sedang menempa besi. Di sana juga ada Ausike dan juga Dai Mubai yang melihat Tang San sedang menempa besi dengan sangat mahirnya. Karena Tang San memang sudah bekerja sebagai pandai besi. Lalu siang harinya terlihat guru Xiao yang sedang mengajar anak-anak didiknya mengenai tentang roh pelindung rumput biru perak milik Tang San. Terlihat jika Dai Mubai tak suka dengan ajaran guru Xiao karena ia tahu jika guru Xiao hanya memiliki dua cincin roh saja yang hal itu menurutnya tak berguna jika berada dalam peperangan. Malam hari pun telah tiba, guru Landa lalu langsung menegur para muridnya mengenai pembelajaran yang sudah mereka dapatkan dari guru Xiao. Guru Landa berfokus kepada Dai Mubai karena ia tahu sifat dari Dai Mubai. Maka dari itu Landa bertanya kepada Dai Mubai pelajaran apa saja yang sudah ia dapatkan. Namun Dai Mubai pun tak bisa menjawab satu pertanyaan dari gurunya itu karena sedari awal ia telah meremehkan kekuatan guru Xiao yang dianggap lemah karena hanya memiliki dua cincin roh saja. Pada pagi harinya guru Landa dan juga guru Xiao mengumpulkan semua muridnya untuk memeriksa sebuah desa yang terlihat sangat aneh. Karena ia menerima laporan dari para saudagar kaya raya untuk memeriksa desa tersebut agar mereka bisa melewati jalannya. Sehingga setelah pengumuman tersebut akhirnya mereka semua memutuskan untuk menyelidiki desa tersebut. Singkatnya setelah sampai di sebuah tempat, guru Landa langsung menyerahkan tugas untuk memeriksa desa kepada para muridnya untuk menemukan hal aneh apa yang sudah dilihat oleh para saudagar kaya raya. Setelah sampai di sebuah pedesaan api, Tang San mengatakan kepada teman-temannya jika di desa ini sangat banyak sekali ayam yang berkeliaran di desa, bahkan tanahnya terlihat sangat rapi. Tang San sudah mendapatkan sebuah firasa tentang desa api ini. Apalagi ketika Tang San melihat ada bangunan rumah yang telah terbakar, justru di dalamnya telah tumbuh rumputan. Hal itu membuat Tang San keheranan bagaimana mungkin rumah terbakar telah tumbuh rumput yang hijau. Daimubai langsung memutuskan untuk mencari kepala desa api. Tak lama mereka telah menemui kepala desa, Daimubai langsung bertanya kepada kepala desa mengenai rumor yang beredar menurut perkataan dari saudagar kaya raya yang telah melihat sesosok manusia yang menyerupai api dan diselimuti oleh asap berwarna hitam. Akan tetapi di saat Daimubai terus menurut mengatakan hal itu kepada kepala desa membuat kepala desa semakin tertekan. Kemudian Tang San langsung memancing agar kepala desa tetap enjoy dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan mereka ajukan. Dengan kecerdasan Tang San yang akhirnya kepala desa itu pun semakin bersiap lebih tenang ketimbang ditanya oleh Daimubai. Setelah berulang itu Tang San mengatakan kepada Daimubai jika ia telah berhasil mengelabui kepala desa sehingga kepala desa mengira jika mereka tidak sedang memeriksa keberadaan monster api tersebut. Yang akhirnya kepala desa tidak curiga terhadap Tang San dan teman-temannya. Pada saat itu Tang San dan Daimubai mulai kembali menanyakan tentang keberadaan monster api yang sudah membuat takut para saudagar kaya raya. Pada awalnya kepala desa tak mengakuinya. Namun lama-lama setelah kepala desa diberikan uang oleh Daimubai akhirnya kepala desa itu mengaku jika semalam desa mereka telah kedatangan monster. Tang San disini curiga terhadap rumah yang terbakar. Namun anehnya di dalamnya masih terdapat tanaman yang tak terbakar. Kepala desa itu mengatakan jika rumah itu milik seorang pemuda yang bernama Mahong Jun yang berumur sekitar 14 sampai 15 tahun. Daimubai dan kedua perempuan memutuskan untuk segera pergi menemui Mahong Jun di rumahnya. Sedangkan Tang San dan yang lainnya masih menanyakan keanehan pada desa ini. Dan disini film dari dulu kontinen episode 9 pun telah bersambung hanya sampai disini saja. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah standby di channel Sulaiman LS. Semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan rezeki yang melimpah. Sebelum Mimin pamit, jangan lupa ya untuk terus dukung channel Sulaiman LS dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan share serta aktifkan tombol loncengnya. Agar ada video-video terbaru dari Mimin ada notifikasi di HP kalian. Sekian dan sampai jumpa kembali di alur film berikutnya. Terima kasih telah menonton!